Oke, udah semangat empat lima, siap nugas lagi. Wow, maaf, top dulu. Dilarang bawa snek kalau bau masuk. Tolong perhatiin. Dia kok boleh lewat, Pak? Bawa snek sekarang tuh. Maaf ya, Mbak, aturannya sudah begitu. Lah dia malah bawa troli belanja tuh. Tolong taruh sneknya di sini. Terserah Bapak aja. Nih, ambil. Pake ngeya lagi. Biar aman kok susah bener. Wow, acaranya mantul juga. Oke, pada meleng nih. Jadi pengen ngemil. Kerasan dari mana tuh? Ya kan lapar. Belopakan dari pagi nih. Waduh, harus kumpetin. Usap bedaknya di sini. Bentar deh. Yang ini gimana? Sip, boleh juga. Kalian lagi ngapain sih? Apaan tuh? Remahan? Abis makan ya? Berani-beraninya bawa makanan? Kue macam apa ini? Masuk ke tong sampah. Kalau kamu, ngumpetin snek juga nggak? Nggak? Bagus. Patuhi aturannya ya. Akhirnya pergi juga. Aku kan juga lapar akut. Kamu makan eyeshadow? Nggak banget. Santuy. Bukan makeup kok. Lihat nih. Ambil permen kotak kayak gini. Jangan lupa buang bungkusnya. Selanjutnya gampang kok. Tinggal dibentuk pake tangan sampai bulat sempurna. Jadinya kayak gini. Nah, kalau udah tinggal digepengin aja. Ambil palet makeupnya dan kosongin isinya. Pas banget nih dimasukin ke celah-celahnya. Isiin semua sampai penuh. Kan? Itu bukan makeup beneran. Cobain aja. Makasih. Enak banget. Stop. Mau kemana mbak? Cuma mau kesana kok. Oh, masa sih? Nggak ada yang kamu sembunyiin, kan? Kok hawanya jadi gerah gini ya? Cuma mau ngan tertas P3K ini kok, dok. Oh, yaudah. Nggak apa-apa. Silakan aja. Oh, bikin senam jantung aja. Tegangnya serasa kayak mau ngoperasi pasingin. Eh, udah balik. Kok lama banget? Oh, dokter jaganya kayak singa beranak. Yang penting aku bawa ini. Wow, tas P3K isi permen. Seneng deh punya temen kayak kamu. Makasih. Coklat ini pasti bakal nampol di mulut. Yap, bener banget. Emang lezat. Coklat tuh emang mood booster terbaikku. Aduh, minumnya habis lagi. Oh, tenang. Udah aku urus kok. Yang bener aja. Jorok tau. Haduh, liat dulu dong. Iuh, nggak tahan deh liat kamu jorok gini. Nggak lah. Isinya kan air soda. Yang aku masukin ke penyedot ingus ini. Gampang banget. Tinggal sedot gini juga beres. Kamu jenius deh. Bagi dikit dong. Oke, nih. Seger kan? Ah, mantap. Lah, ini gimana makannya? Halo, saya mau jenguk temen saya. Oh, ya ampun. Kamu cantik banget. Makasih. Saya boleh masuk nggak? Boleh dong. Langsung masuk aja. Ayo, gila. Perutmu gede banget. Kamu hamil ya? Haha, kamu lucu ih. Tenang aja sih. Semuanya cuma sneko. Nih, ambil. Oh, makasih. Buru umpetin biar nggak ketahuan. Hmm, pasien selanjutnya. Harus tenang, tetap kalam. Oh, itu dia. Silahkan masuk, Bu. Yah, nggak what? Dia salah paham. Wow, bakal berabe nih. Maaf, maaf. Saya nggak niat ngeprank kok. Ternyata ada ya foto USG kayak gini. Bikin paham. Bikin paham. Wah, permen gratis. Abil semua A. Wow. Oh, equazioni di questo tipo richiedono tanta energia. Ma diventa difficile quando non puoi portare il cibo in classe. Ma niente paura. Portare il cibo di nascosto non è mai stato così semplice. Ma cos'è questo odore? Bisogna essere molto scaltri se si vuole mangiare in classe. E grazie ai nostri trucchi, nessun insegnante ti beccherà. Ehi, Kate, non hai letto? La via è libera? Sto morendo di fame. Ma Jennifer sta mangiando? Io non vedo niente. Aha! Jennifer? Hai qualcosa? Wow, troppo figo! Hai un contenitore vuoto di Pringles? Allora traccia una linea così. Poi ritagliala con il taglierino. Assicurati di nascondere il contenitore. Adesso sembra un astuccio. Una volta che hai finito, riempilo con lo spuntino. Ottima scelta, ragazza. Hai ancora il coperchio? Allora taglia il contorno e mettilo dentro. In questo modo le matite non ci appoggeranno sopra, vedi? Un genio, Zubiru. Waktu kamu lagi scrolling gak jelas, kamu gak bakal berhenti ngunyah. Duh Brian, pake piring dong. Anak muda, kamu liat, itu berantakan banget. Mama gak bakal bersihin ini semua. Bawa sini biskuitnya. Anak zaman sekarang, kamu dilarang makan biskuit selamanya. Cuma remahan doang, gak gigit juga. Kayaknya aku harus beres sih. Mama lagi di dapur kan? Jadi, ini waktunya aku buat nyemil dulu. Liat pin ini. Oleskan sirup glukosa ke biskuitmu. Sekarang biskuitnya udah siap dan lengket. Setelah itu, tempel kertas yang bisa dimakan. Keren kan? Lalu oles sirup glukosa lagi di sini. Pasang peniti buat bros. Udah jadi deh. Gak kayak biskuit lagi kan? Tapi rasanya tetep kayak biskuit dong. Ah, aku hampir lupa. Aku bikin ini kemarin. Dua biskuit pasti lebih seru. Nyam. Makan malam hampir siap, Eli. Udah habis? Tak mungkin. Mama baru beli permen. Nyam. Jangan coba-coba. Selera makan malamu berantakan nanti. Ini camilan yang lebih sehat. Ya, buat kelinci. Ih, gak makasih. Sedikit aja gak masalah dong. Mama nih. Ngeliat aja deh. Enggak. Pokoknya enggak. Tapi aku lapar nih. Aku tahu. Pasang dobel tip ke rambut kepangmu. Copot bagian belakangnya. Lalu ambil permen yang seukuran. Tempelin di permukaannya. Sempurna. Saat udah ketempel sempurna, balik kepangnya untuk nyembunyiin. Mari kita coba. Aku nunggu makan malam aja deh. Kamu gak ambil permainnya kan? Gak liat apa-apa sih. Gak ada apa-apa kan? Liat. Aku sayang mama. Ini berhasil. Proses penyelundupan ini bikin lapar deh. Mungber. 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 Sub indo by broth3rmax